Halo, kembali lagi dengan channel Herujo Saat ini kita akan mencoba untuk melihat surat edaran baru dari Dirjen Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang pengangkatan jabatan fungsional guru Nomornya adalah nomor 0378B HK041-2023 Ditujukan kepada Gubernur Bupati Wali Kota di sini tertulis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia Kita akan melihat apa yang tergandung di dalamnya Dalam rangka pengelolaan dan penataan guru yang belum diangkat oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota Kedalam jabatan fungsional guru Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut pertama PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru yang belum memiliki sertifikat didit dapat diangkat dalam jabatan fungsional guru Maksudnya ini, yang belum memiliki sertifikat didit dapat diangkat dalam jabatan fungsional guru Karena apa? Karena yang peraturan yang terdahulu harus mempunyai sertifikat didit untuk menerima SK jabatan fungsional guru Berarti sekarang diperbolehkan Yang kedua, PNS sebagai manang dimaksud pada angka 1 dengan pangkat atau golongan ruang penata muda 3A yang melaksanakan tugas sebagai guru sebelum ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 11 tahun 2002 tentang pedoman teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional Maka pejabat pembinaan kewajiban wajib mengangkat PNS yang bersangkutan ke dalam jabatan fungsional guru Sebelum dikeluarkan peraturan teknis BKN No. 11 tahun 2002 PNS yang sudah diangkat dalam mengisi jabatan fungsional guru walaupun belum memiliki sertifikat didit wajib diangkat Nomor 3 PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang melaksanakan tugas sebagai guru dan telah mengalami kenaikan pekat namun belum diangkat dalam jabatan fungsional guru maka pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru dilaksanakan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PNS yang dimaksud dalam angka 1 yang belum memiliki jabatan fungsional guru tetapi sudah mengalami kenaikan pangkat secara reguler maka bisa mendapatkan SK jabatan fungsional guru yang 4 salah satu perserataan perpindahan dari jabatan lain sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 adalah mengikuti dan lulus ujian kompetensi jika ada perpindahan ke jabatan lain maka harus lulus uji kompetensi yang kelima ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dimaksud oleh Direktur Jenderal yang membidangi guru ya jelas ya nomor 5 nomor 6 pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembiaan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 yang diatas tadi untuk mendapatkan softifikasi pendidik melalui program pendidikan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berarti pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan membiayai PNS yang belum mendapatkan SK jabatan fungsional untuk melaksanakan program pendidikan profesi guru nah ini luar biasa kabar yang luar biasa bagi teman-teman yang belum mendapatkan SK fungsional dan juga belum berserdik nomor 7 pelaksanaan pengangkatan ke jabatan fungsional guru bagi PNS bagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dilakukan sampai dengan 6 bulan setelah ditetapkan slot edaran jenderal ini maka sebelum 6 bulan pengangkatan jabatan dan apa yang tertulis dalam slot edaran ini harus sudah dipaksanakan nah ini semoga menjadi kabar gembira bagi teman-teman PNS yang belum mendapatkan SK jabatan fungsional dan yang belum mengikuti sedikit semoga ini bermanfaat bagi kita semua terima kasih selamat menikmati terima kasih